Polisi tangkap empat terduga pelaku yang telah menghabisi nyawa pemuda di Kota Mana, Bengkulu Selatan. Polres Bengkulu Selatan mengamankan empat terduga pelaku yang menghilangkan nyawa Ransi, warga desa Padang Niur, kejamatan Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Korban Ransi dianiaya dan mendapat sejumlah luka tusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pada Minggu 19 Maret 2023, sekitar pukul 5.34 waktu Indonesia Barat. Empat pemuda yang ikut terseret dalam kematian Ransi dan diamankan polisi yaitu AN, warga Kelurahan Kayu Kunyit, BR, warga Kelurahan Kayu Kunyit, AG, warga desa Tanjung Menang, dan AF, warga desa Puding. Semuanya warga Kabupaten Bengkulu Selatan. Polisi mengembangkan empat pemuda itu berdasarkan dari keterangan saksi sekaligus korban akbar yang ikut menjadi korban penganyayaan. Kalau dari keterangan korban itu, dari sini masih dilakukan penyelidikan. Didapati ada lebih dari 10 orang pelaku penganyayaan tersebut. Ungkap Kasih Umas AKP Sarmadi. Selain mengamankan empat terduga pelaku, polisi masih melakukan pengejaran untuk pelaku lainnya. Anggota masih di lapangan memburu teman-teman pelaku yang belum berhasil diamankan, kata Sarmadi. Sementara motif dari peristiwa yang terjadi ini diduga disebabkan dengan adanya dendam lama yang kembali dipicu adanya perselisihan antara korban dengan pelaku. Motif tersebut masih tetap akan didalami dan apa penyebab pastinya, tegas Sarmadi. Korban yang telah tewas bernama Ransi, warga desa Padang Nyur, kecamatan Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu mendapat sejumlah luka tusukan. Ada enam luka tusukan yang terdapat di bagian belakang tubuh korban Ransi. Diduga luka tusukan tersebut akibat senjata tajam yang digunakan pelaku saat kejadian di kawasan wisata Pantai Pasar Bawah, Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada Minggu 19 Maret 2023, sekitar pukul 5.34 waktu Indonesia Barat. Sementara rekan korban bernama Akbar, warga kecamatan segini Bengkulu Selatan hanya mengalami luka robek di bagian lengan kiri dan punggung. Kasih Umas Polres Bengkulu Selatan AKP Sarmadi mengatakan kasus ini masih dalam penyelidikan untuk mengungkap seluruh pelaku yang terlibat. Kronologi kejadian ini berawal saat korban sedang nongkrong di kawasan wisata Pantai Pasar Bawah. Kemudian datanglah para pelaku dengan jumlah banyak langsung menghampiri korban. Akibatnya terjadilah perkelahian. Lantaran rombongan pelaku lebih banyak, Ransi dan temannya pun akhirnya menjadi bulan-bulanan hingga korban tak berdaya. Bahkan sampai ditikam dengan senjata tajam. Kejadian itu terjadi di kawasan wisata Pantai Pasar Bawah Minggu 19 Maret 2023 sekitar pukul 5.34 waktu Indonesia Barat.